Hai halo gengs ini sesuai janji aku kita akan wawancara salah satu anak Papua yang sekolah di sini dia kamu sekolah dari high school kan iya sekolah dari high school oke pertanyaan pertamanya ini di belakang ada doorline cuma dia nggak mau dia malu dia malu udah lupakan Nadia jadi Meka ceritain dong kenapa kamu bisa sekolah SMA di New Zealand Oke jadi cerita awal mulanya sampai awal mulanya kan pas kelas 9 bulan Juni Juni opas Januari kan warna kelas 9 gitu kan jadi pas sebelum itu tuh ada beasiswa dari SDM Papua SDM Papua Yes ada untuk anak asli Papua kita untuk sekolah di luar negeri tapi tidak tahu di luar negeri itu dimana gitu di Zeland atau dimana tidak tahu jadi tesnya tuh pas lama juga sih apa itu tesnya tuh tiga hari tiga malam dan dari pagi jam 6 Amin dari jam 6 sudah mulai kantar sebagian tempoh sampai malam jam lima kita itu di sekolah atasnya tidak ada sekolah lain lagi gitu jadi jauh setelah dari tempatmu Iya tapi tetap di Papua juga itu jadi sekolah itu tes pertama dulu Oh itu sebelum itu sebelum tes sore itu ada sebenarnya jadi kita ada tes di sekolah dulu kan anak Papua harus nilai diatas 7,5 atau 8,5 gitu anak asli itu kita tes di sekolah dulu kalau kita lulus dari sekolah baru bisa ke Kabupaten gitu jadi pas di sekolah lulus gitu persyaratan semua lulus diterima eh lulus nama yang kabupaten kan tes lagi itu kita tes lulus lagi pas provinsi punya tiga hari tiga malam kita tes tes dari pagi tidak ada istirahat sampai sampai pas itu sudah setelah selesai sudah kita aja penting ada tes wawancara bahasa Inggris kan oh ada tiga tes itu ada di provinsi yang tes mbak interview pakai bahasa Inggris itu di tapi tapi tesnya tadi kota juga dari provinsi mereka datang gitu jadi apa jadi kita ada tes IPA sains matematika dengan bahasa Inggris pas Indonesia dengan apa yang kayak macam ada game apa namanya gambar pohon gitu kita harus gambar psikologi ya saya selesai kita kami gitu aja baru nanti hari terakhir yang kami ada penuh wawancara gitu jadi langsung pakai bahasa Inggris gitu kan tapi saya tidak tahu seinggris waktu itu belum-belum lancar bahasa Inggrisnya malah tidak tahu pelajaran yang saya paling benci selalu jadi malah pelajaran bahasa Inggris tuh yang kamu malah nggak kamu nggak suka gitu jadi habis tes hasilnya lama sekali keluar gitu baru posisinya kan provinsi kan Jayapura jadi kita kan dikabupaten kan lama sekali hasilnya keluar gitu jadi kita lambat tahu gitu banyak kamu dari tempatmu ke provinsi itu berapa jam kamu orang kita di Papua tidak bisa pakai kendaraan dan pakai pesawat kita pakai pesawat ya kita kules aku padengar pesawat Hercules bukan yang kita banyak pesawat ada dari yang mempunyai juga masuk ada Sriwijaya merpati orang-orang pesawat kita jadi itu dibiayain sekolah berangkat sendirilah pegawai sekolah kita harus modal juga ya bermodal sediar semua dengan nanggap ya malah itu mahal loh kita ngomong tiketnya mahal saya mahal jadi pasti apa hasilnya kewaktu sudah daftar esema gitu sudah daftar esema udah daftar esema di Papua dan hasil itu udah baru keluar baru saja keluar kita kata jadi pas daftar sudah daftar esema sudah bos masuk pesorientasi ini sudah orientasi baru masukkan setahari sekolah eh dapat telepon dari kepala sekolah langsung kalau kau lulus ya langsung di langsung ke sekolah menjikai bersyukur rumah dengan sekolah kan dekatkan suruh langsung pulang esema tuh Oh kita lupa HP ke sekolah bisnisnya setiap hari bahwa sih terlupa gitu sedang setelah sekolah terponeh di sekolah di lu gitu langsung pas ke waktu sekolah langsung apa kepala sekolah bilang sekarang ini juga harus persyaratan semua foto kebarang-barang besok berangkat oke tapi kan bingung mau berangkat gimana gitu kan jadi langsung saja hari itu juga kamu siapin semua barang-barangmu kayak foto kopi kopi KTP belum ada KTP masih sempai amai harus keluarga mungkin kartu keluarga aktif kelahiran aktif orang itu semuanya gitu tetapi waktu itu apa sudah dibilang hantum ah nah kayaknya tidak usah aja perangkat gitu kalau gitu kan kakak kita lagi pas butuh uang kan mau sudah jadi enggak ah tidak usah saja gitu tapi ini ada teman-temanku saudara juga gitu mamanya tuh kepala ditapa camat dia mau langsung bilang Oke besok kita jemput langsung gitu kan ini uang untuk foto kopi kalau terima kasih sudah langsung buat jadi ada ada saudara yang doang kita bantu uang Iya jadi macam baru pas telepon orang tua kakakak semangat tidak apa-apa ikut aja dulu tiket semangat merah segitu kan sudah langsung ayah sudah kita baru langsung apa besoknya itu langsung saja dijemput gitu namun dijemput berarti hari itu kamu tahu besok langsung berangkat Iya langsung jadi macam teman-teman semua tidak percaya gitu persenang berangkat kemana itu kejaya pura dulu ke provinsi kejaya pura dulu ya masih diseleksi lagi tidak kita sudah memang sudah diseleksi kita itu sudah lulus dari tiga tes pop apa sekolah-provinsi sekolah kabupaten dan provinsi sudah lulus kita jadi kejaya pura-kejaya pura kan kantor apa provinsi kan jay pura-kejaya pura ke kantor gubernur urus barang 4 pas waktu itu urus ini apa paspor juga dari migra apa ini kan migrasi di Jayapura iya tapi waktu itu mama punya KTP belum lagi dalam proses jadi jadi saya akan terhambat terhambat begitu jadi langsung tinggal beberapa hari DJ Jayapura berangkat ke Makassar untuk apa training tiga bulan Oh jadi dari jalan-jalan pula kalian dikirim ke Makassar buat training ya tiga bulan ya dari kita juga harus punya modal tiket sendiri kesana itu nggak dibayarin enggak enggak tidak lalu kalian training apa di Makassar itu bahasa Inggris matematika berbeda dengan sains Oh jadi kalian kayak di tes bahasa Inggrisnya gitu bahasa Inggris matematika sains segala macam iya tapi nggak apa karena macam di tes disana tetap tidak improve ya mengeru-gurunya orang Indonesia gurunya lokal bahasa Inggris yang diajarkan sama yang tiba di situ beda baru bahasa Inggris yang diajar yang Amerika apa namanya aksesnya di sini kan beda kita kiwi ini jadi biwi is just bingung apapun bahasanya sangat kepelajari dari SD itu nggak kepake kayak kepake tuh cuma satu persen kenapa yang mereka gunakan itu beda baru di sini itu kan ada kiwi macam kulit putih itu kulit putih kulit putih ada maori itu orang asli yang penduduk-penduduk yang punya tanah sini baru ada pulau yang Islanders jadi Fiji Fiji Samoto gitu kan eksennya kan semua beda-beda gitu jadi oke bahasa Inggris yang kita melatih tidak dipakai sudah dipakai beda Iya jadi kita training sana tiga bulan itu ada pemerintah Papua bekerjasama dengan ini apa kayak apa namanya tempat gitu learning center gitu di Pangkasari Iya sih namanya education something jadi kita disitu selama tiga bulan itu makan apa semua ditanggung itu jadi saya tinggal di asrama disana ya itu di koskos sama dikos baru paling enak si Dorlin ada berapa ratus orang tinggal hotel tiga bulan ayah Losari Hotel dengan burung-burung hotel kalau kalian dikos kita dikos tapi lebih enak dikos tapi kita bebas ribut kalau di hotel kan boleh kan iya ada orang lain gitu jadi kami tinggal tiga bulan dari situ kami itu ada yang lain ada yang keberkat ke Amerika kita gelombang pertama kita kita ke New Zealand kita gelombang kedua mereka ke Amerika jadi setelah tiga bulan kalian di sana lalu dikirim ke New Zealand Iya jadi selama kita belajar itu sebulan apa tiga bulan apa Oke itu dari Sabar kita Oktober datang tobor itu bulan 10-9-9-7 bulan Juli Oh bulan Juli kalian di sana Nah iya jadi Juli Juni awet Juli Agustus September Okteo bener-bener kita datang kita ke Jalan akhir Oktober akhir Oktober yang dimakan satu dari bulan berapa-berapa tiga bulan kebelakangan tuh nama gitu ya pokoknya itu lah tiga bulan sejak jadi kami datang bulan Oktober jadi selama kita sambil belajar saat mereka di sana sambil daftar kita sekolah di sini gitu jadi pas sudah semua macam dan visa apa semua sudah aman-aman udah kami ada acara farewell gitu perpisahan dan kita siap berangkat ke New Zealand baru orangtuamu gimana orangtuamu kalau terbang dari Makassar ya iya terbang Noa Bali kita dari Makassar berarti orangtua di Papua itu udah perpisahan dari tiga bulan yang lalu ya kalau Makassar Amin bisa datang juga pas kita perpisahan gitu ya tapi kalau saya dari dulu sampai sekarang tidak suka kalau orangtua macam datang gitu nanti kalau menangis tidak menangis sih aku bilang tinggal aja di rumah gitu kerja saja gitu nanti kita yang datang kayak gitu kan jadi pas perpisahan ada memang keluarga datang sih ada macam keluarga yang lain tapi kalau saya tidak perlu macam orangtua macam tidak terlalu penting menurut saya sih gitu ya hidup lah macam tidak tahu sih tidak suka sih jadi cerita kakak citamu kan dari awal ya teman lagi the test setengah dari sesuatu murni ya tiga tes semua murni enggak ada sebut menyokok tidak ada tidak ada nyokok aku orangtua tidak kerja bagian dinas-dinas jadi orangtuanya petani dari kecil jadi disuruh kasih makan babi dan nabin banget karena di Papua amin kita punya itu babi karena babi itu karena kita ya soalnya ada teman aku yang komen kata mungkin dia anak pejabat mungkin dia anak onglomerat bila makanya bisa sekolah di sini tidak sih karena itu ini apa mungkin ada ada yang lain juga kalau orangtuanya yang terkerja di kantor gubernur kan macam bagian dinas-dinas lah itu banyak sekali yang datang kalau kita tidak kalau masa murni murni tes ega tiga hari murni sampai ke provinsi tembus provinsi dari sekolah lulus apa kabupaten provinsi lulus dan itu uangnya tuh uang SDM Papua ya bukan kayak dari Indonesia punya enggak bukan kayak LDP 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 apa itu Oksus yang memang Papua punya gitu aku punya uang sendiri jadi kita tidak pakai uang Indonesia gitu kan bukan 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 dari pemerintah Indonesia APBN negara bukan ya dan itu uangnya provinsi Papua kan ada provinsi Papua Barat lagi tidak ada provinsi Papua Papua aja iya lalu mereka ceritakan dong kan kalau kamu kan kalian kan udah tiga bulan belajar di Makassar bahasa Inggris itu lalu pas pertama kali ke sini bagaimana cerita Anjay susah nggak sih lagi bahasa Inggrisnya mengantuk Oke jadi pertama kali kita tiba waktu tiba di bandara amin kami semua tidak ada yang tahu saya inggris amin tahu tapi tidak beda kan tidak lancar juga mungkin karena dipelajari di Makassar itu belum lancar gitu karena ya gitu minum eka minum teh tarik deh kita beli dari kayak typing eh iya terjadi pas datang tiba gitu kan tipe weh langsung-langsung saja macam kamu datang itu rame-rame tahu ya kita datang langsung grup gitu grup 60-an lebih lah ada yang jemput di bandara am ada-ada guru gitu tapi kalau kita yang di Sendoms waktu itu tuh tidak ada sekolah di Sendomini aku sekarang diapa sendok setelah sekolah Katolik yang untuk khusus perempuan kita sendominik mereka sendom-sendom nggak 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 tahu dia ada ini sendom sesapa jeketnya apa jeket apa sendominik ya juga tulus-tulus tahun kemarin Santo Dominikus kebahasa Dominik bahasa Oh Dominik kalau dia kerempuan Dominika bahasa iya katolikanya baliknya iya jadi apa pas begitu tiba kan tiba itu ada kalau teman-teman yang kayak apa bagian East ke South dari ukrain waktu diantar kita yang ke West sindom kita sendiri gitu nggak ada yang ngejemput dengan padat ada yang antar gitu jadi cuma guru-guru internasional ngejemput ke bandara gitu pertama tuju anjay takut berken pisahkan dan teman-teman dari bandara ada yang pergi ke sana ada yang kesana gitu macam takut sekaligian orang baru semua gitu tapi ada guru orang Indonesia tapi sudah pindahkan mereka yang guru mengejar di sindomst itu langsung pas begitu kan menangis misalkan saya tetap teman-teman sesuka nongkrong sama laki-laki semua kan eh ini semua nanti perempuan-perempuan saja teman-teman laki-laki semua pergi sekolah beda gitu langsung nangisnya langsung bergeru bilang santai saja saya pikir gurunya orang cinda ternyata orang jauh siang jauh gitu sudah langsung kita balik malam waktu tiba waktu itu kan salam apa mau samarkan senden winter sudah langsung kita kesendomst jauh pertama kali yang saya lihat itu itu ini lampu-lampu saja jembatan yang dimanukau karena malam tak tibanya iya malam gitu jadi pesa pas pertama tiba-tiba tuh saya berasa anjay ini apa rumah semua sama gitu yang pertama first in person gitu semua iya rumah-rumah sini semua hampir sama sama mirip karena pakai company mereka bangun iya enggak anjay ini kalau mabuk baru pulang di bingung di bingung rumah yang mana begitu orang mabuk pulang kan sudah dari situ habis itu kita tiba kesendomst langsung orang tua angkat sudah tunggu semua gitu di sekolah orang tua angkat malam-malam itu di sekolah iya kan kita tiba-tiba malam mereka jam berapa saja mereka selalu jumpa jadi sudah malam tiba-tiba seorang tua angkat ada di sekolah semua jemput baru orang tua angkat ke orang India gitu Kapol orang India pertama kali ya sih begini sudah jadi langsung apa jadi begitu tiba langsung orang India ada kan masukin ke mobilnya mereka langsung disuruh foto aja kan foto sama-sama aku pulang langsung ke rumah gitu jadi bingung baru pas tidak tahu pakai seatbel Amin di Indonesia kita pakai seatbel jadi macam orang tua bilang seatbel saya tidak mengerti seatbel itu apa jadi yang saya mengerti cuma bilang Hai yes eno deh saya padahal kamu sudah belajar tiga bulan di Makassar tapi itu apa yang mereka ajar tuh tidak keluar semua tidak masuknya jadi kalau cuman bisanya yes no and hello yes hera Hai thank you sudah jadi langsung begitu tiba disuruhkan mama bilang pakai seatbel ngelalu jalan aneh waster aneh duduk aja kan pakai seatbel ini yang apa itu bingung kan cuma aduh anjir bumi nangis gitu terbanyakan harus langsung Mama harus turun dari mobil dan nomorasi pakai gitu oke ngerti dah aku sudah dari situ pulang itu di pertanyaan pertama kali ke sini bahasa Inggrisnya bagaimana iya gitu jadi pasti badir rumah tiba di rumah tuh Mama bilangkan makan Oh ya ini paling lucu jadi mau belakang makan macam hari hungry bahasa semua no 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 kan tidak mengerti gitu jadi kamu nggak ngerti ayo hangri what does it mean gitu ya orang-orang tersebut nah teks baru next minute I was like oh kira-kira some food langsung ngomong bahasa itu bilang kamu lapar ketidak ngomong tapi kan mama mereka mengerti kan macam mereka yang gitu kamu ada agennya kan jadi mereka mereka dapat internasional student dari negara mana jadi matanya tidak apa-apa gitu jadi Mama kalau pas bilang apa mencemakan kat makan gitu saja jawabnya no gil aja oke dan coba no bukan penful gitu jadi semuanya macam Mama kalau Mama tidak apa-apa waktu itu pernah ada temannya Mama dari gereja datang langsung tawar makan toh bilang lain ada makanan langsung satu dari lampu thank you barang satu langsung no gitu langsung kayak enggak sopan gitu ya memang tidak sopan harusnya bilang tidak terima kasih ngomong-ngomong kita jadi langsung temannya tolong langsung kagetkan dia takutnya kok langsung langsung saja diamkan macam tidak tahu bicara apa Amin dari situ tuh macam banget bisa mengerti sedikit kan tapi macam Aduh tidak tahu mau bicara bagaimana gitu ya langsung ablan baru datang saja beberapa hari kita dari situ sekarang yang giliran ke sekolah anjir gimana belajar bahasa Inggris nih guru-guru juga bule semua sekarang semua ini bule nanti enggak ada bahasa enggak ada guru Indonesia yang Indonesia udah ke Amerika Oh kita masih ada waktu jaman masih masih ada ya hampi kelas 12 kalau 11 akhir-akhir pindah ke Amerika ya baru pindah jadi langsung ini apa kalau gimana nih pasti sekolah nih kan burunya jelasnya pakai Inggris cincong 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 bukunya juga inggris cincong 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 ini apa jadi baru kan pasang ke sekolah itu ini sekolah pagi kan anjir kan macet baru masuk kita sampai sekolah sekolah di jalan kan jam 9 masuk no beda kakak sekolah tidak semua sekolah masuk jam 9 kau jam berapa punya 835 sudah masuk 835 835 kita masuk ke kita assembly itu hari kita kumpul semua di jim gitu jim kan dalam jam tangga-tangga semuanya tidak dikumpul gitu jadi itu hal-hal tiap hari Senin lagu Jumat jadi kita ibadah bersama gitu sekolah tatolek gitu jadi kita ibadah bersama apa semua jadi pas pergi pertama kali langsung kita tidik di ini welcome gitu karena kita nanti biasanya kalau student short term datang kemudian welcome kita jadi welcome gitu karena kita akan nanti jadi bagian dari sekolah gitu kita nanti lama gitu sudah jadi langsung kita tiba tiba-tiba itu anjay kata tau ini orang-orang di sini sudah rasa itu samar masih pakai kaos kaki pakai kaos tangan topi semua jaket ke sekolah baru pertama kali kita pergi kita kayak ini kalau tidak salah langsung beli pakaian serai Oh no kita langsung kayak ini apa dikasih at-hop kartu untuk pakai kereta lain banget ya gitu pertama kali dari situ langsung kita diajak ke arah stasiun kereta jadi kita disuruh ikut semua follow guru gitu kan jadi kita follow sedikit kayak tahu tempat-tempat pertama kita makan di Fortuna makan di orbit di atas iya aktir Iya kita semua akan pemerintah kirmu langsung bertahun seberapa biar kita langsung ke sekolah ya ya gitu jadi habis itu gitu tapi itu kan macam kita masih belum langsung ke kelas kan belum belajar belum belajar belum sekarang hari keduanya kami pergi beli seragam sekolah gitu tapi cuma ukur-ukur saja gitu masih belum bicara itu dulu jadi kita masih kita-kita gitu belum ngomong bahasa Inggris belum itu masih ah santai-santai saja baru sekarang hari ketiga anjir itu mulai sekelah sesuai masuk sekolah jadi langsung ada badi badi itu kayak macam ini bodiga gitu tapi teman-teman kelas yang nanti ambil kita baru bawa kita kasih ajar bawa kemana keliling aja kayak intro just around the school gitu ya Iya iya kayak begitu tapi ini dalam kelas Oh di dalam dalam kelas lagi kan nanti kita duduk semping mereka akan tidak punya teman jadi mereka tuh jadi teman pertama gitu jadi nanti mereka yang bawa kita jadi kecelakaan kita harus pindah-pindahkan dari kelas pindah ke kelas satu begitu pindah jadi hapas masuk itu ah gitu itu macam rasa takut gitu dijemputkan langsung kita kita bisa semua beda kelas sampai nanti kelas 13-15 kita beda kelasnya semua ketemu tuh cuma untuk pas di lanset dengan mordinti sama break ya Iya sama dia break ya sudah jadi pas jadi pas ke kelas masuk itu mulai belajar pertama kelas agama ini apa social study itu guru jelaskan tome ngantuk atau bahasa Alian apa gitu kan enggak ngerti kita tidak ngerti baru pulangnya kan jam 3.20 gitu ya lamban sih Iya jadi bebas sudah jam-jam satu tuh sudah ngantuk gitu jadi guru jelas ke depan aja gitu baru pertama juga itu macam kagetkan macam anak teman-teman duduk-duduk saja di atas kursi normal disini gitu senang kalau disini kita nggak sopan kita tidak sopan tapi sini normal baru guru pas kan kebelajaran teman-teman terakhir kan teman-teman yang sudah boleh main HP gitu ema amlek kok boleh main HP gitu pertama kan kalau mereka bisa talkback tidak dicap bicara balik ke guru kan melawan gitu kalau di Indonesia sudah dipukul gitu itu bahasa Inggris masih aduh sakit kepala tapi guru-guru itu paham-paham kalau kalian bahasa Inggris enggak bagus loh kan disini kalau disini kan mereka paham semua karena ada internasional student datangkan untuk dari negara mana jadi mereka mengerti mana internasional student ada sih yang tidak mengerti punya nilai gama kurang ajar guru jelas jelek kalau misalkan nggak ngerti gitu betul kalau nggak bisa ngisi kris Oh no kita ada raport kalau tapi raport itu beda kayak di Indonesia ini kertas saja gitu jadi macam bagaimana punya penyertiannya bahasanya aja mau jadi kayak nggak ada nilai ABCDE gitu 80-90 kita ada ecif ecif nilai standar merit itu nilai sedang Excel nilai paling tinggi itu cuman itu aja tiga biji itu iya tiga tapi mau dapat setengah mati kakak dengan nm to not ecif anjir kita paling jelek pasnya itu sakit kakak tidak dapat apa-apa gitu baru jadi peset pelajaran agama tuh kan harusnya baru kan tidak bisa dikasih in semua anjir itu kalau baca raport sakit kekakitnya gurunya orang india bukan rasis itu mau lagi itu paling sakit padahal guru-guru lain tuh oke masih good-good kalau kesebut Oke tidak apa-apa kita mengerti gitu tapi itu bahasa Inggris memang tidak lancar terus amin karena kita belajar di bahasa di sekolah masih pendidikan dan bahasa di luar itu kan beda juga emang tapi ngapain saya lebih suka ke gereja waktu itu karena pas di gereja kan menyanyikan ada powerpoint kan kalau ada tulisan bahasa Inggris ya jadi mereka baca macam saya juga belajar lebih baca gitu jadi jampang dari situ baru habis itu karena berlahan main sama teman-teman gitu udah main di sekolah jadi mulai kenal-kenal bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit makin harinya belajar baru banyak juga kan yang tanya satu Bagaimana cara belajar bahasa Inggris kasih tahu malah saya juga tidak tahu gitu jadi kayak learning by doing gitu Iya learning by doing kalau kita di Indonesia memang susah untuk belajar gitu karena orang pakai bahasa Indonesia karena disini juga aku juga mulai ngerasa bahasa Inggris ku makin bagus pada aku nggak less di sini guna less karena kita ngomong sama orang Yes ngomong sama orang jadi bicara terus kamu di sekolah di ada sekolah ada kursus bahasa Inggris gitu untuk mempelajar bahasa Inggris kali yang Yes ada jadi gitu oke sorry tadi kagak Gabriel di belakang hingga ganggu-ganggu lagi jadi di sekolah kita ada ini kan apa isol kelas isol isol gitu tapi internasional untuk kalian kalian aja apa cuma kita saja internasional dari Papua saja gitu jadi guru bayar jadi guru kan bayar kan jadi ada ada-ada orang ada yang mengajar kita gitu tapi pulang sekolah jadi kita pulang jam 3.20 langsung kita lanjut sampai selampe jam 5 gitu jadi aja yang ajar itu boleh kalau orang bahasa orang Indonesia itu boleh kalau orang Indonesia itu guru tetap disitu bahasa Inggris head of isol jadi macam kayak pemimpinnya kita umurnya iya jadi jadi ini aduh jadi pas apa belajar tapi kami tidak diajarkan macam apa kayak yang di Indonesia gitu ya di Indonesia dekat belajar grammar mulutnya tidak diajar gitu beda kita di kelas di kelas masuk itu kita di langsung dibantu kerjakan tugas gitu jadi oke jadi Google Google Translate itu ada selalu di HP HP juga masih ada Google hampir sekarang gitu jadi ada Google Translate jadi kami translate gitu karena ada orang tidak ajar kita guru gitu amin mereka orang boleh jadi langsung diajar jadi untuk di research itu kalau tidak mengerti itu langsung kita transfer pakai bahasa Indonesia kan aku ke Inggris jadi guru bantu jelaskan gitu jadi jadi guru bahasa Inggris itu bantu berjelaskan arti bahasa Inggris itu apa gitu kan Iya jadi apa ya jadi sampai kita mengerti itu baru mereka terlalu sabar orang di sini bukan kayak orang Indonesia yang tidak bisa sabar jadi jadi sudah mereka bantu-bantu gitu jadi sampai kelas 13 Oh sampai 5 tahun sampai lulus Yes Amin karena kata tiap tahun itu beda kita belajar jadi semakin kita kita akan datangi kelas 9 kan semakin kita punya level makin tinggi makin bahasa semakin susah gitu karena bahasa pendidikan itu beda sama kita bahasa kita cari hari-hari kayak Hai how are you know dia nggak pakai kaget jadi bahasa education bersebut education baru kalau apa kan kita punya kelas disini kan kita apa kelasnya tuh di jurusan kan jadi kita punya jurusan jadi macam kayak ambil jiu ambil apa gitu kan dia punya bahasa kan beda-beda kita jadi bahasa kelas ini beda ini beda ini beda jadi jadi biasanya tuh kita ada kelas iso meskipun yang kita sudah begitu sampai kelas 13 baru kalau memang tidak baru apanya sudah tidak butuh belajar bahasa Inggris lagi baru sudah tidak aku punya pengalaman aku kan promil sama Gabriel kan di ngomong sama dokter ini bahasa tentang promil jadi bahasa dokter ya udah iya bahasa tentang dokter tuh adik mereka pakai bahasa biasa cuman ada satu dua kata yang mereka pakai bahasa kedokteran kayak ya mereka bilang Oh nanti kamu masa suburnya di hari ke-12 sampai hari ke-20 nanti kalian berhubungannya hari ke-12 sama hari ke-20 mereka bilang berhubungan itu bukan having sex atau making lo enggak mereka bahasa tuh intercourse so you doing intercourse and at the day 12 until 20 mikirkan intercourse intercourse having sex when the dokter said ya dokter bilang intercourse what does it mean intercourse di bahasa apalagi ke-1 gabriel what does it mean intercourse kebel bilang having sex oke bilang aja having sex kalau usah pakai bahasa kedokteran jadi mereka tuh ada bahasa-bahasa Inggris tapi bahasa kedokteran gitu karena kita kan di dokter gitu kan lagi promil jadi aku paham apa yang si Maika bilang bahasa pendidikan karena dia ada di sekolahan jadi bahasa Inggris bahasa tentang edukasi-edukasi beda bukan bahasa sehari-hari itu jadi berapa kemisi jadi meskipun sampai sekarang di Google Translate tolong kita gitu iya karena lebih gampang iya menemukan pasang katanya-pasang katanya beda setengah kadang kita macam katanya sama macam apa ya macam kita bisa paket itu tapi kalau macam itu kita harus mencoba tidak cocok nanti gitu amin sama sih tapi kita harus bersama arti cuman cuman kita belajar yang sesama-samaan yang lain lalu Michael aku mau tanya kamu dari awal kesini kan bahasa Inggris nggak bisa sama sekali sampai kamu ngerasa benar-benar Oh aku comfortable with my English gitu itu kapan di tahun keberapa atau di bulan keberapa masih belum ke sekalian aku enggak lah pasti nah amin deh karena ada makin beda Oh ya kami Oh ya oke tapi maksud aku kayak ngomong sama orang-orang bule sekitar sini orang-orang itu you feel like Oke my English is already good enough gitu itu di bulan keberapa atau tahun keberapa Aduh itu susah pertanyaan paling susah kalau aku aku ngerasa aku udah bener-bener udah mulai udah mulai pede gitu ngomong sama bule aku di Hai semuanya enam bulan sampai satu tahun sekitar 6-1 tahun aku udah mulai pede oke udah bisa ngomong sama sama orang bule udah bisa walaupun masih kago-kago walaupun masih terbata-bata cuman aku udah mulai ngerti mereka tuh ngomong apakah aku dan aku bisa speedback ke mereka jauh akan maksud mengerti gitu ya kamu mengerti dan kamu juga udah bisa bales gitu loh kan awal-awal kamu belum bisa Oh iya kita kan masih bingung-bingung mereka ngomong apa sih kok ngomong cepet karena kiwi aksen itu mereka tak cepet dibanding American accent ya kami siwi itu tuh cepet mengapa-ngomong gitu cepet itu kamu di bulan keberapa kamu udah mulai feel kayak Oke aku udah bisa ngomong sama kamu loh walaupun belum 100% bahasa Inggrismu bagus grammarmu berantakan walaupun kayak gitu karena saya kalau bilang begitu agak susah buat saya karena makin sama semakin berkembang saya tidak sadar gitu Oh disanya tidak sadar kalau saya berkembang gitu kau kak sadar tapi saya suka bicara banyak gitu itu dipensinya punya topik juga kita bahas lagi bahasa apa disitu kalau bahasa enggak susah-susah tapi saya sayangnya tidak malu orangnya ianya bicara banyak kami jadi kira-kira bulan keberapa tuh kamu udah mulai ngomong gitu sama mereka sama temen-temen mokor hanya mungkin kok 2016-an berapa bulan tiga bulan kemudian 6 bulan kemudian terlalu cepat cepat itu terlalu cepat 8 bulan kemudian berapa iya berpukti aduh kakak ini pertanyaan susah karena saya maksudnya kan kalau saya belajar di sekolah di lingkungan di rumah ada di gereja ada di sekolah jadi di tiga gitu kan saya tinggal yang punya di lingkungan baru itu kan kita berbicara dengan bahasa yang berbeda kami di gereja kan tentang Tuhan apa begitu kalau dikeluarga kan tentang keluar dari masalahnya gitu kalau di sekolah kan tentang sekolah semua jadi kayaknya yang sehari-hari deh sehari-hari kayak teman atau kayak keluarga gitu yang sehari-hari kayak kita kayak kayak kamu ke Gabriel ngomong-ngomong oh kalau macam Hai Hawaii gitu kayak yang ngomong-ngomong ngomong-ngomong macam yang bahasa Inggris sehari-hari lagi tempat saya sehari-hari gampang itu kamu udah mulai bisa bales ngomong segala macam itu di bulan kemungkinan berapa kelima bulan kemudian iya kan iya sama lebih terorongan itu mati berusaha mulai dengarkan kita sama aku berarti aku dimulai bulan enam enam bulan setahun itu udah mulai oh ini boleh ngomong ini karena mereka aksennya beda yes betul tapi kadang kalau macam orang tanya itu saya sesuai jawab pernah masih lagi karena bukan karena level ini itu kan berbeda apa yang kita bicara sekarang 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 di kampus beda sekalikan bahasanya iya aku kalau ngomong sama manajer bahasa Inggris harus beda lagi kayak Hai excuse me serta awal take my dayok enggak boleh kayak gitu harus ngomong itu kayak bahasa Inggris lebih formal yes gitu kalau kita ngomong sama bos sama apa atasan kita lebih begitu sedang jadi kayak macam semua tuh macam dia punya makinnya makin kita makin Oh kita kan kan ada level MC E gitu dari kelas 9 10 mula level 1 sekarang di level 5 ya maksimum maksimum level 5 ya itu kuliah level kuliah so awal tahun apa tahun pertama jadi level 5 jadi level 5 kan tepat kata-kata beda-beda naiknya sepeda langsung gitu jadi kayak mau ceritanya kalau sehari-hari itu sudah bisa sekali tapi kalau di dunia memang susah gitu iya kayak dosen ngomong kamu kamu ngomong back ke dosen Amin kalau macam tentang kopi gitu enggak kadang-kadang lebih susah kan macam dia punya ponensi apa terlalu ini katanya itu terjemahan cara baca katanya gitu karena kadang lebih sudah kasih contoh nggak biar mereka tahu contohnya kayak apa ya ada kata pendidikan lah kata-kata kalau bicara iya mungkin kadang juga ada bahasa maori gitu kan dicampur sama mereka kalau kita pakai bahasa maori dalam kita punya ujian ujian kita lebih tinggi dikasih ekstra karena kau kau kalian bisa jauh pakai bahasa maori Iya jadi kita dikasih pun jadi kadang tuh macam-macam susah gitu gitu lalu Oke itu udah selesai aku punya pertanyaan lagi Hai apa namanya kalian kan pernah sekolah di Indonesia juga pernah SMA disini kalian bisa merasakan perbedaan dua sekolah itu kan antara Indonesia sama antara New Zealand kalian suka yang mana lebih gampang lebih lebih apa ya kayak lebih lebih sosialisasi dengan lingkungan atau cara mengajar cara mengajar Oh cara mengajarnya lebih enak Indonesia apa New Zealand tuh seratus persen jalan-persen dan kenapa kalau di New Zealand kita enaknya tuh ini kita bebas kita bisa balik bicara sama guru gitu kan kalau tidak seperti kita bicara kalau Indonesia kami Oke langsung setuju guru-guru itu benar kita ya sih tidak baru di Indonesia tuh sudah mereka itu sudah ada di buku cetak guru-guru cuma ulang saja gitu semuanya saja yang ada gitu karena kita terbuka terpatut sama kurikulum kalau Indonesia jadi begitu harus mengikuti guru terus menurut sama kurikulum yang ada iya iya kita kalau di New Zealand baru kan kalau di Indonesia kami tuh kan disuruh mencatatkan iya banyak highlight kalau di buku kalau disini tidak kita apa cara sendiri resep sendiri resep setiap iya cara sendiri jadi dikasih soal macam satu soal jawabannya itu bisa 2004 gitu gitu jadi kita gitu belajarnya jadi murid yang bekerja ya bias murid yang bekerja jadi kita bekerja baru kita kita bahwa kita punya jawaban juga kalau di Indonesia tuh bisa bayar guru untuk dapat nilai tinggi kan di sini tidak di sini dari level satu kelas 11 12 13 itu tuh level dimana aku menentukan kau bisa masuk ke University New Zealand atau tidak kita butuh 60 kredit 80 kredit sih tapi nanti level satu tuh 80 level dua baru 60 jadi bahwa 20 poin ini mereka pasti tidak akan menyerti yang penting di sini tuh apa daya mengajarnya itu kita sendiri yang bisa buat kita lulus begitu jadi kita belajar jadi kalau kita tidak berusaha di SMA kita tidak bisa masuk University New Zealand jadi kita harus buat condition gitu jadi apa level satu kita kerja sendiri kalau mau periksa kalau di Indonesia kan guru-guru langsung periksa kan guru mata pelajaran aja di sini tuh kayak contohnya ini kita punya itu ada tiga sekolah yang periksa gitu contohnya geografi kan di guruku periksa dulu senin yang terbuka sih nilai ekselen gitu kan nilai paling tinggi nanti guru sekolah di sebelah hidup geografi yang dari sekolah lain macam bilang ah tidak setuju dengan nilai dapat nilai paling tinggi bisa nanti nilai yang lain Yes berarti sudah oke nanti gua di kelas eh guru mata pelajaran itu inder sekolah aku tidak bisa bicara apa-apa itu 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 apa itu tentang apa ujian nilai biasa-biasa kakak yang disini kita tidak ada ujian yang kayak gitu kita bilang tuh gini apa sini nggak ada kayak ujian nasional gitu nggak ada kita ada mce tapi itu akhir tahun nanti gitu tapi tergantung pelajaran apa di dalam kayak di Indonesia matematika itu dia juga tidak ada Oh tapi tuh di akhir tahun sampai sama-sama Indonesia ketahun-tahun di Indonesia kan juli-juli kalau kita desember dan juga SMA disini kan empat tahun ya Iya semuanya empat tahun kalau di Indonesia kan tiga tahun gitu kalau disini sampai year 13 kelas 13 kelas 12 baru jadi macam tidak kan guru satu diperiksa guru dua nanti guru ketiga itu lagi-juli kelamin saya setuju dengan ini Atau tidak. Itu di hati gitu kalau tidak ya udah dapet nilai apa kita dikasih cip이다 tahu until I standar atau miliar apa lumayan tiga tinggi gitu Jadi kita Tidak bisa bayar guru sokerur yang habis saya karena gurunya tiga guru yang pesan sekolah lagi guru atau guru baru sekolah lain tujuh sekolah-sekolah jauh gitu kan baru inilah apa-apa lagi Oke jadi pendidikan itu beda jadi kita boleh bawa HP ke sekolah jadi kita belajar tuh pakai laptop dengan apa ketik semangat dan itu internet dari sekolah gratis ya cepat ya kita gak di Indonesia sebetul Indonesia waktu sekolah aku ada aku kerja di salah satu sekolah di Provinsi ada masa mulut-mulut beli wafinya suruh beli jadi kasih yang juga disini kan sekolah kliat gratis Oh disini kalau punya sekolah bayar Oh karena kayak swasta kalau saya sekolah sekolah sekolah-sekolah pemerintah gratis ya mahal nggak sih per satu musik terkorok 70.000 pergian iya kalau menuju ke-700 juta itu 700 juta anjay mahal juga bertanggung saja pada kamu uni setahun 35.000 iya tetapkan lebih itu uang makan tadi kanannya gitu ya tidak lebih lagi dari itu iya lalu ada pertanyaan lagi Oh saya baru kasih kolom belum Oh ya baru kita tidak bisa nyontek karena ada aplikasi yang namanya termitin jadi itu nanti kita selesai kita punya kita kumpul tugas online loh bukan kumpul kiri misalnya kertas sendiri jadi kita kasih sudah ke sini namanya termitin terhenti semua terbukti jadi ini kita punya hasil kerja sendiri atau kita kopi dari internet atau orang gitu jadi kalau coba kopi dari internet atau ada warna tekan maksudnya gini dari website ini kita jadi dikasih berapa puluh persen aja kan biasanya itu 25 kita kalau lebih dari 25 Oke langsung pasti tempatnya tidak lulus iya sebelum guru persis itu tidak lulus gitu udah komputer dulu nesek ya keren ya kita boleh main HP kalau habis kerja tugas di kelas itu baru tidak ada namanya jam kosong di sini selalu kita belajar guru selalu ada yes terus apa ada lagi pertanyaan nah itu kan SMA lalu kalian kan kuliah kuliah di sini ya Nah kalian kuliah di sini setelah lulus mau kerja dimana mau balik Indonesia Pak mau disini Oke jadi kita apa yang disini apa pro apa menteri New Zealand bilang kita sudah dikasih tiga tahun kesempatan untuk kerja yang lulus di jalan kan jadi kalau kita habis kuliah dari New Zealand kan kita lulus disini apa wisuda dari New Zealand kita bisa kerja tiga tahun dikasih waktu untuk experience gitu jadi harap saya rencana tuh saya lagi pemerintah bisa membiaya kita kenapa tidak lanjut kita atau mendingan kalau tidak bisa berarti mungkin nanti lanjutin New Zealand juga Oh berarti pemerintah di Papua kasih kalian kesempatan setelah lulus Uni di sini kalian boleh bekerja di sini cari pengalaman maksimal setelah tiga tahun itu pemerintah New Zealand pemerintah New Zealand maksimal pemerintah dikasih untuk anak internasional sepeda mulai kerja tiga tahun setelah lulus Uni Yes Oh setelah lulus ini maksudnya pemerintah New Zealand suruh kalian pulang lagi ke Indonesia kita tergantung kita kalau kita sudah tinggal lima tahun di selanjutnya Oh iya benar jadi warga negara bisa bisa apply permanen presiden kalau berarti setelah tiga tahun pemerintahan New Zealand kasih kalian kesempatan tiga tahun bekerja di sini nanti setelah tiga tahun juga terserah kalian mau bisa lanjut di sini atau pulang Isri kalau kita akan dapat beasiswa kan waktu itu geburur bilang kalau selain kenapa kalau bisa kerja di Jalan kenapa balik gitu biar ada kita punya orang-orang yang kerja di Jalan kalau ada yang mau datang ngomong-ngomong kita bisa lihat mereka gitu kan jadi kalau saya masih belum kurang tahu siapa yang saya bikin beskipun saya belajar apa studiapa terus manajemen disini tata tidak ambil jurusan turisme harus manajemen bisa tidak apa nanti yang saya bikin nanti gitu ke depannya cuma tadi dulu gitu tapi banyak sekali yang saya belajar gitu kan dari turis manajemen itu nanti kalau untuk turis manajemen berapa tahun belajar disini tiga tahun nggak tiga tahun tiga tahun dikasih pemerintah di sini Iya nanti kita bisa sampai dokter sampai dokter saya dapatnya tuh basis satu paket sampai dokter Yes dari Papua Yes ngomong-ngomong ayo-dek terjadi esat S3 bisa sampai S3 nanti kalian dikasih pemerintah biayain kita semua tapi rencana sekarang setelah kalian lulus Uni pengennya kerja di sini dulu cari pengalaman di sini dulu ya rencana Yes itu itu rencana dari dulu sih buksinya biar dapat pengalaman orang tahu kan cara kerja baru kita balik ke Papua kerja gitu kalau kita langsung balikan kita tidak punya pengalaman kerja kita cuma dari Uni lalu juga kalian selama di sini dari pertama kalau di sini kalian pernah nggak pulang ke Indonesia Oh yes jadi kita tergantung sekolah sih kan pemerintah kirim uang tiap tahun tiap tahun sekolah waktu di SMA SMA gitu jadi SMA itu kan tuh SMA sekolah yang atur semakan uangnya uang satu kita uang apa semua semuanya jadi karena biaya hidup di New Zealand terlalu mahal yang kita bayar homestay itu 303 juta seratus per minggu per minggu saja gitu ya di sini karena kita perlu yes per week bayarnya jadikan lebih mahal kalau kita tinggal berapa tiga bulan liburkan kita libur tuh kan sudah dari Oktober kita sudah libur Oke oktober sekolah ya Oktober jadi November Desember Januari Februari awal Februari kita masuk berarti libur berapa bulan SMA tuh tiga bulan nah tiga bulan udah SMA disini liburan SMA jadi itu jadi kita disuruh lebih lebih bagus kita pulang uang karena disana biaya hidup lebih murah kalau disini kan mahal itu kan cuma biaya apa homestay saja kan sudah begitu belum lagi kita punya uang saku Oh jadi karena kalian libur sekolah jadi uang untuk homestay kalian pakai untuk pulang get yes jadi Om saya nggak dapet duit iya tidak kan sistemnya umur begitu kan kira-kira kamar kosong gitu gitu jadi kita pulang kita libur terlibur di sana tapi kalau kita punya uang satu tetap masuk tiap bulan waktu gue ayah pantasan kau tahun lalu aku lihat kau ke Bali Oh iya 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 kita di baru ke Bali lu pakai pilih lah iya 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 jadi kita dikasih jadi tiap tahun kita pulang tapi yang kemarin pas dulu sesemata kita tidak pulang karena Corona tidak tidak apa gubernur Papua dan pemerintah semua datang natal bersama kita Oh kesini mendekati kesini semua kita Natal ke New Zealand tahun ini ya sebelum Corona iya ke sebelum Corona kita semua Natal-Natal 2019-20 di Palmerston North jadi kita semua berangkat ke sana tinggal di sana sekitar satu minggu kita bikin acara besar-besar bakarbatu bakarbatu iya dengan gubernur pemerintah bakarbatu tuh artinya pesta pesta ya kita bakarbatu ini apa masa kayak angin oke deh makasih ya mereka kayaknya semua pertanyaan sudah selesai kamu juga sudah selesai kamu juga sudah menceritakan bahwa detail kamu sudah kamu sudah menceritakan secara detail makasih banyak ya Michael ngomong-ngomong Michael sekarang lagi ada di Universitas ada di Uni semester berapa ini baru masa kini tahun pertama baru lulus kemarin baru SMA Desember Desember kalian lulus Yes perlulus Desember jadi baru apa jadi ini semester 1 ini baru semesta ini sekarang lagi libur semester jadi nanti masuk semester 22 semester 2 kita tanggal 22 Juli semester 2 ini udah semester sekarang terdekat meskipun apa sangat kuliah di Ejuti ayuti oleh Universitas lagi oke deh thank you for watching bye bye kalau mau follow kalau mau follow Instagramnya make up dimana make up itu w3 ke oh sorry karena mau cepanya Kentanya selalu kan pakai bahasa Indonesia enggak sempur-campur aku suka kebawa aku pun kalau ngomong sama wah ya jadi kalau ngomong kita suka campur-campur aku bisa Indonesia karena aku ngomong misalkan aku ngomong sama mereka gini tiba-tiba ngomong sama Gabriel pakai bahasa Indonesia Aduh dia bukan orang Indo tapi kalau habis ngomong sama gabarit bahasa Inggris aku ngomong sama dia pakai bahasa Inggris tadi juga apa dia tanya kakak dimana itu buat apa namanya bersihin setelah kompor aku bilang Oh I have something and under aku bilang pakai bahasa Inggris Oh ada di bawah sini aku biar dikadang lupa kita ya Iya betul jadi kalau mau Photoshopnya Instagram itu ada awkg 99 aku masukin Atau lagi di 99 Oke deh, terima kasih Bye